Jadi mirah cabaran kita di akhazam untuk membentuk keluarga islam dalam rumah tangga Islam Dia nak bagi jadi, satu rumah tangga itu rumah tangga islam Dia kena mula tangga ayah itu Orang yang berpribadi dengan pribadi islam Yang berpegang teguh pada islam Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Ujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya Malah petaka, bencana, lembalak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat besar dari Allah SWT Dan marilah kita sejenak ya guys ya Beberapa menit ke depan ini kita mengaji bersama Sheikh Zainul Asri Dimana disini Islam di akhir zaman dan cabarannya Oke ini daripada channel Cahaya Kesaksian Oficial Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys ya Tanpa berlama-lama siapkan headset kalian teman-teman ya Dan kalau gak ada headset gak apa-apa sih Yuk kita nonton bersama Let's go Bismillahirrahmanirrahim 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 Mari pada saat ini kita lakukan rasa syukur kepada Allah SWT Yang telah merata akan kita Di dalam Kelabukuh Kumpulan Dari orang yang benar Islam yang benar Islam yang benar Ialah sumpahnya yang Nabi SAW sebut Baga ada Islam waridan Fasayundu waridan fatu balik warita Islam sesaat teman-teman asing Dan dia akan kembali asing Maka beruntunglah orang-orang asing Islam Islam Sesaat Nabi SAW Melainkan ia dikenal masyarakat Begitu boleh Kerana Nabi SAW mengajar manusia untuk menerbitkan Tuhan yang besar Selamatkan Tuhan yang disembah oleh manusia ketika itu Lebih dari 300 Tuhan Yang disangka Batu-batu berhala itu Sebagai Tuhan Tiba-tiba Nabi SAW Muncul di tengah masyarakat Arab jadilah ketika itu Mengajar untuk bertuhan kepada Tuhan yang sakit Maka nasib yang ditempah oleh Rasulullah Ialah ditentang Dibuangkot Dirusui, diperadah Sehinggalah Allah SWT Nabi SAW berpindah ke Madinah Al-Munangara Bila Nabi SAW berpindah ke Madinah Maka Islam Yang dulu asing Kemudian Islam Menitonggak Bagi masyarakat Islam Madinah Kemudian Islam yang bermaksud Membebaskan Al-Munangara Maka Islam berkuasa Asal-asal Ia asing Tiba-tiba Terbangkit sebagai satu kuasa Sehinggalah Allah SWT Sayyidina Muhammad Bergerak Di zaman Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Omar Sayyidina Osman Sayyidina Ali Sehinggalah Diasaskan kerajaan Bani Umayyah Diasaskan kerajaan Bani Abbasiyyah Sesuai Islam lebar Sampai ke Nusantara Membentuk kerajaan-kerajaan Islam Ketika itu Maka Allah SWT Sayyidina Muhammad Islam Ketika itu menjadi kuasa Besar dunia Lebih-lebih lagi Pada saat Diasaskan Khilafah Osmani Di Turki Maka semua Negara-negara Islam Bernaung Di bawah sistem Khilafah Begitulah Islam Telah menjadi Satu kuasa Sehinggalah Jatuh Islam Ataupun Khilafah Pada tahun 1924 Menjelang ke depan 8 Masj Terdepan Maka benar-benar Sampai tahun Jatuhnya Khilafah Tetapi Allah SWT Yang Maha Qair Telah menentukan Pada saat Hampir sampai tahun Islam Bakal bangkit lagi Untuk kali yang kedua Namun Kebangkitan Islam Ditentang Seperti Awal-awal Habitul ditentang Maka Di saat bangkit Semula pun Islam ditentang Walaupun Islam Telah menunjukkan Kepada dunia Bahawa tidak ada Satu kes Dalam pemerintahan Islam Islam menzalimi rakyatnya Tetapi Sifat musuh-musuh Islam Ialah Memusuhi Islam Seperti mana Seperti mana Yang Allah Tidak akan meradai Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Sehingga berikut Cara hidup mereka Mungkin Allah Salli'ala Asyadam Muhammad Usaha untuk Memurtadkan orang Islam Ialah satu yang susah Tetapi Untuk bagi diri orang Islam Ikut cara hidup yang Mungkin Tidak susah Maka Tuhan Allah Salli'ala 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 Allah Salli'ala 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 Maknanya Hursa anak-anak Ialah dengan sebab Penabayan Ayah dan Ibu Terhadap mempertahankan Tersiq agama Dalam keluarga Seperti Tuhan Allah Salli'ala 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 La Ya'asuna La Wa'amah Salli'ala Baiklah Orang-orang yang beriman Jagalah Ahlih'ala Keluarga Kau Dari Api sells Api THERE You Jagalah Ma'ala Malikat Yang Da Eli'ala Il Bersih Yang Gerti Kepada Allah Yang Allah perintah pada mereka dan mereka hanya berhenti melakukan apa yang Allah perintahkan pada mereka nampak nak Allah pesan Allah pesan jaga ahli keluarga kamu daripada api naka maknanya kalau kamu dapat mempertahankan ahli keluarga kamu daripada api naka kamu selamat sebab itu Allah sebut sesiapa yang Allah selamatkan daripada naka dan masukkan ke dalam syurga dia yang berjaya sebab itu kalau kita nak tengok sesuatu keluarga yang akan masuk syurga lihatlah keluarga yang berpegang teguh pada agama sebab itu menjaga anak-anak daripada tergelincir ke dalam jerat Yahudi Nasrani ialah perjuangan seorang ayah dan ibu Allah s.a.w kalau kita nak melihat sesuatu keluarga yang berpegang teguh pada agama mudah dah tengok anak-anaknya seperti mana kalau ulama sebut Allah s.a.w Allah s.a.w kalau kamu nak tengok agama sesebuah keluarga kamu tengoklah agama anak-anaknya kalau kita tengok dalam keluarga anak-anak berpegang pada agama faham kata keluarga tu kuat pegang tu sebab tidak mungkin pegangan agama yang kuat dapat diamal oleh anak-anak kalau tak dibina dipertahan oleh seorang yang oleh dua insan utama yang disebut dengan ayah dan ibu contoh budak kecil tapi ajak dah pakai tudung anak kecil lagi tapi ajak dah buah kepihah dengan harapan membesarlah anak ini berpegang dengan agama walaupun kepihah itu bukan wajib tapi dia tradisi islam kalau buah kepihahnya orang tak kata lain orang kata islam naikkan buah kepihah itu tapi tidak boleh islam tapi kalau buah kepihah islam satu ayah yang berpegang teguh pada agama dia yang pertama sekali dia mendidik anak-anak dengan agama agama itu di mana berbulan agama itu mulanya ketika anak terkelok daripada perut bila mana kelok daripada perut ibu maka syariat kita suruh bang di makanan kalau ayah pun tak kerti bang tak kerti amat maka berat sebab itu agama sebut awal-awal agama kenal Allah jadi bila ayah yang pegang alamah ni seorang syariat Muhammad anak keluar daripada perut isterinya maka dia bang dia akan amat lepas itu islam ajak tujuh hari tahni berpandurkan kepada yang nanti lakukan kepada ibn Abbas r.a nabi dudah ke dalam mulut ibn Abbas nabi doakan Allah Allah bagilah dia reti menta'wil Allah bagilah dia reti perkara agama andaikan dia menta'wil Al-Quran makannya nabi yang pertama bagi reti perkara agama yang pandai dalam perkara berkaitan Al-Quran maka sebab itu ayah-ayah yang prihatin ibu-ibu yang prihatin akan hantar anak-anak ke pusat pendidikan islam daripada pastinya sampai ke peringkat seminya sekolah agamanya sampai ke peringkat yang lebih tinggi di mana anak-anak boleh berpegang kepada islam sebab kalau kita tak perhati terhadap reti pada agama hari ini kita ada situasi orang islam tak faham agamanya walaupun dia islam tapi dia tak reti agamanya Allahumma salli ala salli muhammad maka sebab itu untuk mengamalkan umat ini kepada islam maka kita kena merancakkan kuliah-kuliah pusat-pusat islam kita kena memperbanyakkan kuliah-kuliah agama di masjid-masjid dan surah-surah untuk bagi pemerintah islam kenai balik agamanya Allahumma salli ala salli muhammad dan yang nabi ajak yang penting juga ialah bagi reti tentang Al-Quran maka tuan-tuan subhanallah salli salli muhammad sebab itu setiap anak-anak muda yang nak kahwin yang pertama sebabnya nak bersambil anak-anak muda carilah isteri yang pandai baca Al-Quran kalau nak nikah macam orang nikah isteri nak pandai baca Al-Quran habis tak guna tujuan daripada pernikahan sebab mestilah buru pertama pada anak-anak mak kalau siapa-siapa yang buru pertama mak dia akan jadi anak yang besar sebagai anak yang salih sebab nabi ajak nabi kata nabi kata ajar anak kamu tiga perkara kasih kepada nabi kamu kasih kepada keluarga nabi kamu kasih suka membaca Al-Quran jadi kalau tiga perkara dapat diterap pada anak-anak berarti anak-anak akan jadi anak-anak yang baik maka tentu subhanallah jadi inilah cabaran kita untuk membentuk keluarga islam dalam rumah tangga islam dia nak bagi jadi satu rumah tangga itu rumah tangga islam dia kena mula ayah itu orang yang berperibadi dengan peribadi islam yang berpegang teguh pada islam Allah maka subhanallah maka pasti ibu ayah yang paham islam jadi mereka akan bentuk anak-anak menjadi seorang muslim yang baik Allah muslim Allah disampaikan oleh Sheikh Zainul Asri bin Muhammad Romli bagaimana istilahnya di akhir zaman ini kita bisa tahu mengenalkan anak-anak kita keluarga kita kepada agama islam islam itu asing awalnya dan akan kembali asing nantinya maka dari bila itu kita mendidik anak kita keluarga kita terutamanya istilahnya di dalam keluarga dulu aja gitu kan agar supaya mereka lebih dekat dengan Allah yang mencintai baginda Nabi Muhammad dan juga tilawat Al-Quran jadi mulai sekarang guys ayo ya kan daripada saranan daripada nasihat daripada Sheikh Zainul Asri ini untuk kita senantiasa mengingatkan kepada diri kita dan juga keluarga kita yang mengenal kembali dengan agamanya kadang kita lupa gitu guys ya Allah sampai-sampai istilahnya ikut kepada gaya kehidupan Yahudi dan juga Nasrani ataupun orang-orang kafir seperti itu oke itu saja video kali ini guys terima kasih di tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax